Pemerintah Kota Pariaman juga membuka formasi CPNS yang dibuka bulan Agustus ini. Sekretaris BKPSDM Kota Pariaman, Fuadi M. mengatakan, pemerintah Kota Pariaman membuka 178 formasi dengan rincian 173 untuk tenaga teknis dan 5 untuk tenaga kesehatan. Formasi ini dibuka berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 293 Tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah Tahun Anggaran 2024. Sementara untuk pendaftaran telah dimulai tanggal 20 Agustus 2024 dan paling lambat tanggal 6 September 2024. Pemko Pariaman juga telah menyediakan jadwal seleksi, persyaratan, rincian formasi, serta contoh format surat lamaran dan surat pernyataan yang dapat diakses oleh calon pelamar. Semua informasi terkait pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dapat diakses melalui link www.pariamankota.go.id pengumuman. Untuk tahun 2024 itu Pariaman memperoleh formasi sekitar 178 formasi. itu mulai dari paling rendah itu ada SLPA, SLPA ada 2 formasi, kemudian ada D3, lalu serata 1. Informasi yang diterima itu tersebut, cuman rata-rata itu paling banyak dibutuhkan itu sistem informasi. Ya, dari 178 itu informasi yang tersedia, dominan situ informasi, kemudian hukum juga, itu dominan. Dan tersebar di seluruh OPD. Itu berlaku nasional. Seluruh warga negara Indonesia punya hak untuk ikut seleksi CPNS di Kota Pariaman. Jadi, 20 itu resmi dibuka pendaftaran, itu ada websitenya, di pengumuman juga sudah disampaikan. Lama pendaftaran itu sampai dengan 6 September. Ya, 6 September. Lalu nanti baru tahapannya seleksi administrasi, sampailah di akhir nanti dari jadwal yang diberikan BKN itu di Februari 2025. Sementara itu, PLT Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yambinu Rizal, mengatakan pemerintah Kota Pariaman memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024 ini. Terkait syarat administrasinya, Pemko Pariaman juga memberikan kemudahan kepada para pelamar. Yambinu menambahkan berdasarkan instruksi PJ Wali Kota Pariaman, untuk Kota Pariaman sendiri, IPK bagi pelamar minimal 2,5 dan akreditasi kampus para pelamar juga tidak diharuskan terakreditasi A. Dengan demikian, semua lulusan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dapat melamar CPNS di tahun ini. Kita di daerah ini adalah pelaksanaan, ketentuan bagaimana persyaratannya ditentukan oleh PKN, Pusat Kemenpan RB ya, dan ini persyaratan saya pikir secara nasional sama, dan cuma ada beberapa hal yang itu diserahkan kepada daerah, misalnya kita membatasi indeks prestasi mungkin, akreditasi, kita di Pariaman sepakat, PPJ mengarahkan untuk tidak membatasi ya, diberikan kesempatan seluas-luasnya, karena kita menghargai orang kuliah itu juga salah satu tujuannya, untuk diukur keinginannya untuk bekerja, silahkan, karena ada sistem yang nanti akan menseleksi, jadi kita tidak batasi, itu apakah itu akreditasinya, apakah itu juga IPK, sepanjang itu sesuai dengan jurusan yang dituju, formasinya tersedia, tempat jabatan yang dituju ada, silahkan, tapi nanti kan ada tahapan seleksinya, seleksi administrasi, seleksi, cat ya, chat ya, tertulisnya, dan kami pikir ini akan berlaku secara terbuka dan transparan, kita di daerah adalah cuma pelaksanaan. Peminatnya kita di sini cukup banyak, karena mungkin akses mungkin ya, karena akses kita cukup mudah, bisa dicapai dari mana-mana saja, dan juga apalagi dari Padang, mungkin ini jadi daerah pilihan kedua, dengan kereta apinya mereka bisa 5 ribu, sampai di Padang, di Petes, cuma akses kita diuntungkan di situ. Jadi artinya Padang, termasuk daerah yang kompetensinya cukup ketat.